Halo Brother, kembali lagi di atas roda bersama gue Raka di segmen Price Custom Loop. Sekarang gue lagi sama Om, Matius, gue Raka Om. Jadi sekarang kita bakal ngeliat apa aja sih modifikasi dari motor Om Matius ini di ADV 150 ini. Boleh Om silahkan dari paling depan dulu deh. Oh dari mana ya? Kalau dari gue sih, pertama kali tuh yang gue rasa kurang itu stangnya. Makanya gue langsung ngejar buat ganti stang model tapered, keluarannya rental. Rental? Rental gitu. Oh iya, mereknya rental? Mereka rental. Ini bisa dicari di Tokped sih. Oh online ya? Online. Online. Harganya kurang lebih sekitar Rp 1,8. Rp 1,8. Ini udah termasuk bantalan pad yang tengah. Oke. Gitu. Terus udah, ini ada handguard nih? Terus handguardnya, gue ambil punya Spirit Beast. Spirit Beast ini universal. Itu merah? Ini universal, bisa buat motor apa aja. Yang penting stangnya udah upgrade. Oh iya, karena nggak ada ininya ya? Iya. Kalau stang standar nanti masalahnya pas di belokin, dia akan mentok. Oh. Karena kalau ini kan udah lebih lebar, jadi dia bisa dapet tuh. Oke. Gitu. Harganya nih, Om berapa? Ini sekitar Rp 500. Rp 500. Rp 500an. Ini dimana ini? Ini sama online juga dapetnya. Udah ada importirnya kok, di Tokped bisa cari importirnya langsung. Oh, ini sebenarnya produk luar negeri? Spirit Beast, kayaknya sih Asia punya ya. Nggak tahu mungkin Cina atau Taiwan sih. Tapi yang jelas sih kualitasnya lumayan oke dia. Terus lanjut. Ini sebutnya apa sih, Om? Ini kalau kita bilangnya Crash Bar ya. Oh iya, Crash Bar. Nah, ini saya ngambil merek Brixton, karena... Brixton? Oh, Brixton. Ah, Brixton. Brixton ya? Oh, Brixton. Bukan Brixton. Bukan Brixton. Jadi, ini saya ambil karena saya suka aluminium, lebih ringan. Oke. Lebih ringan, jadi nggak terlalu mempengaruhi bobot motor kan. Iya, iya. Jadi saya ambil Brixton, komplit sama yang belakang. Ini Brixton juga, brand yang sama. Ini buat bracket si top box. Oke. Gitu. Berarti ini belinya sepasang? Sepasang. Ini depan itu 1,6. Yang belakangnya 1,4. Tiga juta. Gitu. Ini ada lampu... Lampu apa nih? Nah, kalau lampu fog lamp saya berhubung suka touring. Jadi, saya ambil satu buat yang spot. Satu lagi yang float. Jadi, dia agak nyebar. Yang kecil ini tipenya float. Spot. Oh, spot. Ini tipe spot. Ini dia bisa warna kuning sama warna putih. Diaturnya di? Diaturnya di tombol ini. Jadi, dia bisa tinggal nyalain di sini putih. Di switch yang satunya lagi kuning. Oh, warna. Jadi, udah dua warna. Lumayan kan kalau lewat yang berkabut. Iya, iya. Udah cukup enak. Gitu. Nah, yang satunya yang float. Ini saya pakai sekalian buat dim. Jadi, dim dia ikut nyala. Gitu. Iya, iya, iya. Terus, apa lagi ya? Oh, iya. Lampu ini belinya gimana? Nah, kalau ini saya online tapi dari Cina, ya? Online dari Cina? Kalau ini dari Tokped. Di Tokped ada. Harganya sekitar Rp240.000. Kalau yang ini, karena dia ada strobo juga, jadi harganya lumayan sekitar Rp700.000. Rp700.000-an. Ini ada strobo-nya juga? Ada, ada strobo. Jadi, dia di switch sini bisa ke strobo juga. Oh, iya. Lanjut. Karena biasa bawa barang banyak. Buat box ya? Side box juga pakai. Saya pakai E222. GV22. Nah, ini bracket-nya SB2000. SB2000. Hah? Oh, nggak terbasis ya? Nggak. Bisa dibeli terpisah, kan? Beli terpisah. Kalau komplit mungkin sekitar 2,5 ya? Box dan bracket-nya. Box dan bracket-nya. Yang lokalnya juga ada, tapi lebih untung-untungan kayaknya, ya? Kadang ada yang awet, kadang ada juga yang... Oh, segi kualitas. Iya. Itu udah sepasang? Apa cuma sebelah? Sepasang. Sepasang? Kiri-kanan? Iya, kiri-kanan. Oke. Kiri-kanan. Ini joknya emang kayak gini ya, Om? Nah, kalau jok, jok standarnya ADV tuh kalau kita nge-rem tuh biasanya agak suka cross-out. Oh, licin. Gitu kan, jadi kalau ganti kulit kan anggung. Kebeneran ada langganan kita tuh yang biasa dipakai, itu di Afas. Afas tuh di Rawo Mangun. Nah, ini dia tuker tambah. Jadi jok standar kita dikasih ke dia, kita dapet yang baru sudah di custom seperti ini. Oke. Itu kurang lebih 650. Nambahnya? Nambahnya. Nambahnya. Kalau harga jok normalnya biasanya berapa sih? Kan biasanya cukup dengan jok-jok. Kayaknya sekitar 1,2 ya biasanya. Kalau kita mau beli tanpa tuker tambah. Gitu. Terus kalau ini, saya beli bracket juga nih. Ini lokal ya. Lokal punya bracketnya. Ini belum punya ADV-nya ya? Bukan. Ini lokal. Ini harganya sekitar 150 ribuan lah. Bracket ininya? Nah, bracket ini. Nah, terus saya lebih senang modelnya Moto Wolf. Buat bracket handphonenya. Karena dia bisa sampai 6,5 inch handphone. Terus dia udah tersedia juga. Oh, ada casannya ya? Buat chargernya. Walaupun cuma 1 ampere ya. Tapi cukup lah. Cukup banget buat. Cuman diiemin doang. Gitu. Jadi saya pakai ini modelnya. Kalau untuk windshield. Saya nyari yang kecil tapi agak tinggi. Nah, ini. Oh, ini udah nggak standar ya? Iya. Ini saya pakai produknya Geba. Geba Bandung. Geba Parts. Ada barcode-nya di sini. Geba Parts. Ini anaknya bisa naik turun. Tinggal di slide aja. Ini udah turun. Simple. Harganya berapa nih? Kalau ini 700 ya? 700-an. Gitu. Terus, di belakang ada perubahan lagi nggak sih? Kalau belakang nggak. Paling saya custom lampunya aja. Eh, box ini kita belum bahas ya? Oh, iya. Ini sih sebenarnya box tipe lawas ya? P46. Tapi bisa dibilang box legend lah. Karena anak-anak bikers yang suka touring pasti tau lah box ini. Dia modelnya saya suka karena kompak, muat banyak, dan dia ada kompartemen juga di dalamnya buat kita naruh dokumen. Oh. Gitu. Jadi bisa dokumen tuh aman lah. Nggak bakalan ngecek, nggak bakalan kena basah. Ngecek. Tapi dari segi kayak rangka, mesin-mesin, gitu nggak? Nggak, kalau itu saya udah cukup kuas sih sama standarnya. Oh, iya. Paling aksesoris aja yang buat saya upgrade. Kalau mesin yang lain, saya masih ngerasa cukup ya. Kalau tombol-tombol ini, udah cukup lihat sama lampunya. Nah, kalau ini saklar, saklar ini saya ganti merek Honeywell nih. Honeywell tuh sekitar 200-an ya. 200-an sepaket sih. 200-an, nah dia udah ada 7 fungsi. Dia ada 7 fungsi ini di sini. Jadi, buat pok lamp, buat lampu hazard, buat dim, udah dapet. Karena standarnya kan nggak ada dim nih. Tombol dim ini nggak ada di standar. Nah, makanya saya pilih tombol ini. Dia udah cukup komplit lah. Eh, ini apa sih? Ini juga bracket juga. Ini shot punya buat... Iya, buat handphone. Tapi dia ada kompartemen kecilnya. Itu sekitar... Sekitar 650 ya. Jadi dia udah komplit bracket. Kita bisa set di mana yang kita mau. Bisa di spion. Bisa di mana aja lah. Kalau saya lebih senang ini, agak ngumpet. Agak ngumpet. Jadi tinggal pasang boxnya dia. Bracket sama rumah. Gitu. Jadi... Sebenernya ada rumahnya lagi. Ada rumahnya lagi. Gitu. Jadi kalau buat saya, untuk... Untuk touring, modifikasinya udah cukup lah. Paling nanti mungkin ke depannya mau upgrade... Area CVT sebelah kiri. Karena kan suka... Main kirian. Tapi buat touring ya? Yang mana touring? Biar lebih... Apa ya? Kadang suka gredek kan? Dia gampang kotor kan? Oh iya? Paling kita suka gredek juga? Suka gredek juga. Iya, brother. Cukup ini buat motornya Om Matius. Mantap sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Serodan.